Apakah Rasulullah menjiplak Bible dalam Al-Quran? Ada banyak argumen yang bisa membantah syubahat ini dan ditinggalkan dari berbagai aspek. Di antaranya dapat teman-teman baca pada buku ini di halaman ke-19. Dan faktanya teman-teman tidak pernah ada bukti empiris soal adanya manuskrip Bible berbahasa Arab pada masa Rasulullah hidup. Bible Arab yang paling tua diketahui adalah manuskrip Sinai Arabik MS-151 yang ditulis oleh Stephen dari Ramleh pada tahun 897 Masehi, yakni 235 tahun selepas Nabi Muhammad SAW wafat. Orientalis yang meneliti dan mengkritik Al-Quran, Richard Bell dalam bukunya menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat tentang posisi agama Kristen di Hijaz dan sekitarnya. Jangankan itu, bahkan syair-syair Arab sebelum adanya Islam oleh J.S. Trimingham dalam bukunya dikatakan sama sekali tidak memiliki pengaruh dari agama Kristen yang ada di Arab. Dan kalau Quran sepenuhnya memplegiasi Bible, maka orang Kristen dan Yahudi Arab ketika itu sudah dahulu memprotesnya.